Halo Sobat Youtube, kalian pasti sudah dengar kabar terbaru yang lagi jadi perbincangan hangat kan? Gus Miftah, sang ulama yang kerap jadi sorotan, baru saja membuat pengumuman mengejutkan yang bisa bikin heboh jagad politik Indonesia. Dan ternyata bukan hanya soal esteh lho, tapi ada keputusan besar yang diambilnya, yang bisa berdampak pada posisinya di pemerintahan. Penasaran kan? Yuk, simak terus! Jadi, apa yang terjadi sebenarnya? Miftah Maulana Habibur Rahman, alias Gus Miftah, baru saja mengumumkan secara resmi bahwa dia mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Yap, kalian nggak salah dengar. Gus Miftah, yang selama ini dikenal sebagai pendakwah dan pengurus pondok pesantren Ora Aji, memutuskan untuk mundur. Dan pengumuman ini dia sampaikan pada Jumat, 6 Desember 2024, di pesantren miliknya di Sleman. Keputusan ini saya ambil, bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Tapi semata-mata, keputusan ini saya ambil, karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Masjidin Prabowo Subianto, Serta seluruh masyarakat Indonesia. Dalam video pengunduran dirinya, Gus Miftah menegaskan bahwa keputusan ini adalah hasil dari pemikiran dirinya sendiri. Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Serta seluruh masyarakat, ujarnya. Hmm, menarik banget. Keputusan ini memang murni dari dirinya, tanpa ada tekanan dari siapapun. Tapi, tentunya nggak sedikit yang bertanya-tanya, apakah ada alasan lain dibalik keputusan ini? Jangan lupa, Sobat Youtube, kontroversi besar yang sempat membuat Gus Miftah jadi sorotan adalah soal pernyataan yang dia buat tentang penjual ST. Kejadian ini memang menuai banyak kritik, karena banyak yang menganggap kata-kata Gus Miftah nggak pantas keluar dari mulut seorang penceramah dengan banyak pengikut. Walaupun sudah ada yang memaafkan, nggak sedikit juga yang menilai kalau sikap seperti itu nggak cocok dengan statusnya sebagai ulama. Tapi ternyata, nggak hanya masyarakat Indonesia aja yang berkomentar, Loh, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, juga turut angkat suara soal pernyataan Gus Miftah ini. Dalam pidatonya, Anwar menyatakan agak heran dengan sikap Gus Miftah yang dinilai sombong, meski mengaku sebagai orang yang paham agama. Wah, ini bisa jadi bahan renungan juga nih ya. Seorang kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nontonnya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan daripada orang yang jual teh yang mana diantara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh dikelilingi rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataannya agak keras. Ngomong-ngomong soal kontroversi, ternyata keputusan Gus Miftah untuk mundur juga nggak lepas dari desakan publik. Di change.org, muncul petisi yang meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus. Hingga Jumat, 6 Desember 2024, petisi ini sudah berhasil mengumpulkan hampir 280 ribu tanda tangan. Angka yang cukup besar, kan? Petisi ini jelas menunjukkan bahwa banyak yang merasa kalau perilaku Gus Miftah nggak cocok dengan jabatan penting yang dia pegang. Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budi Jiwandono, juga memberikan komentar soal keputusan ini. Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang kontroversial dari Gus Miftah memang perlu jadi bahan evaluasi. Tapi, keputusan final soal apakah Gus Miftah akan tetap di posisinya atau tidak, tetap ada di tangan Presiden Prabowo. Wah, jadi semuanya balik ke Prabowo nih. Kita menyayangkan kalau ada, apa namanya, mungkin statement-statement yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu, kita serahkan ke keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Saya kira gitu. Ya, thank you. Nah, sobat Youtube, sekarang giliran kalian. Apa sih menurut kalian, keputusan Gus Miftah mundur ini murni karena alasan pribadi atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Apakah kalian setuju kalau dia tetap menjabat atau malah harus segera dicopot? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan berita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.